Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Siang Gimana lebarnya hari ini? Alhamdulillah Bagus Sebelum kita mulai pembelajaran PPKN pada siang hari ini Marilah kita berdoa terlebih dahulu dipimpin oleh ketua kelas, silahkan Di depan duks, siap Berdoa, mulai Selesai Pada kesempatan siang hari ini, apakah ada yang tidak berangkat atau berangkat semua? Ada yang tidak berangkat Siapa? Amin Keterangannya apa? Amin Kita doakan bersama-sama mudah-mudahan matahari segera sehat Amin Dan bisa mengikuti pembelajaran seperti biasanya Amin Sebelum Bu Indri mulai, coba dicek kebersihan di lingkungan sekitar Anda Di bawah, di laci, apakah sudah bersih semuanya Mohon kerjasamanya untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan Anda Kita coba review tentang pembelajaran kita yang melalu Bahwa kita sudah mempelajari tentang peran dari para penegak hukum Dimulai dari kepolisian, kejaksaan, hakim, KPK juga Jadi semuanya peran penegak hukum itu tentunya mempunyai perannya masing-masing di dalam penegakan hukum Nah, diskusi kelompok untuk kelas kita yang berkaitan dengan materi tentang dinamika pelanggaran hukum Dinamika pelanggaran hukum Nah, saya ingatkan kembali bahwasannya tujuan pembelajaran kita adalah Ini berkaitan dengan, berarti yang jadi titik Tujuan pembelajaran kita saya ingatkan kembali Yaitu yang pertama adalah Siswa mampu mengevaluasi kasus pelanggaran hukum di masa rakyat Kemudian yang kedua Siswa mampu menyaji dalam bentuk tulisan mengenai evaluasi kasus pelanggaran hukum di Indonesia dengan penuh kreativitas Nah, kita kemarin sudah menyepakati bersama bahwasannya ada empat kelompok ya Temanya adalah tentang penyalaan hukum Ya, ini kenapa diambil ini sudah menjadi kesepakatan bersama di kelas 12 TSM 1 Bahwasannya tema pelanggaran hukum yang diangkat adalah tentang penyalahgunaan atau apa di kalangan pelajar Nah, ini ya nanti akan dievaluasi bagaimana penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar itu sendiri Nah, darah hari ini adalah present asusiasi Nanti setiap kelompok akan mempresentasikan masing-masing tentang hasil diskusinya berkaitan dengan penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar Untuk memudahkan hal itu kita butuh Anda berkelompok berdasarkan kelompok yang kemarin sudah dibentuk Silahkan dikerjakan Nah, untuk presentasi ini yang mewakili di depan terlebih dahulu dengan ketua kelompoknya masing-masing silahkan bisa maju ke depan Baik, sebelum dimulai presentasinya Coba kita untuk biar semangat kasih aplos untuk yang Coba kita akan memulai untuk yang pertama Berkaitan dengan diskusi kita yang kelompok satu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya dan kelompok saya akan mempresentasikan hasil kerja kami Kelompok satu, menjelaskan masalah secara tertulis dilengkapi gambar, foto, karikatur, judul, surat kabar, dan ilustrasi lain Disertai sumber-sumber informasinya tentang hal-hal berikut Satu, bagaimana jalannya masalah Penyalahan narkoba sudah mengancam NKRI dan merusak masa depan generasi muda yaitu pelajar Dua, seberapa luas masalah tersebar pada bangsa dan negara Sangat luas, karena peredaran narkoba di Indonesia macam-macam bentuknya dan kurangnya penegas hukum Tiga, mengapa masalah harus ditangani pemerintah dan haruskah seorang bertanggung jawab memecahkan masalah Kalau tidak secepatnya ditangani akan membahayakan masa depan anak muda bangsa Indonesia Dan harus bertanggung jawab memecahkan masalah dan memberikan hukuman seberat-beratnya sesuai dengan undang-undang dasar Empat, adakah kebijakan tentang masalah tersebut Ada, karena adanya sanksi tegas meliputi adanya hukuman mati dan penjara seumur hidup bagi pengguna dan pengedar narkoba Tadi sudah sangat luar biasa sekali untuk kelompok satu, kasih aplaus Untuk pertanyaannya nanti akan disampaikan di akhir, silakan tuliskan pertanyaan yang berkaitan dengan kelompok satu Yaitu yang menampilkan bagaimana gambaran masalah penyalahgunaan, narkoba Ini luar biasa dengan tampilannya sangat... Oke, untuk kelompok dua silakan dipersiapkan, ini kelompoknya mas Dada bisa presentasi, silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya dan kelompok saya akan mempresentasikan hasil belajar kelompok saya Pijakan alternatif yang berhasil dihimpun Dan dari berbagai sumber informasi yang dikumpulkan Ditiklah anak agar tahu agama dan agar mengerti apa yang dilarang oleh agama jika di lingkungan masyarakat Lakukan kegiatan-kegiatan yang positif, mendorong pada kegiatan positif Saling memberi dukungan dan kasih sayang, mendekatan pada siswa sekolah jika di lingkungan sekolah Upayanya adalah, hindarilah kebuatan dan kebiasaan merakop dan minum-minuman keras Siapkan mental atau diri untuk menolak apabila ditawari narkoba Hati-hati dalam memilih teman bergaul karena Tingkatkan prestasinya untuk mengujudkan cita-cita Dan pembangkan bakat yang ada demi masa depan kita Lakukan kegiatan-kegiatan yang positif untuk mengisi waktu luangmu Dan menyalurkan lobi dan dapat membuat lebih mandiri Tingkatkan iman dan takwa Kedua, kajian terhadap setiap kegiatan alternatif tersebut Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan apakah yang diusulkan Dan apakah keuntungan dan menanggulahannya adalah Jika ada remaja yang sudah menjadi bersanduk Harus diberi pengertian sedikit demi sedikit Dan tidak dijauhi atau dihajukan dalam masyarakat Melapakan kebihan yang berwajib jika mengetahui pengedar atau banter narkoba Membalikan program terapi dan rehabilitasi Menyediakan sarana konseling untuk para pemakai atau pengedar narkoba Menciptakan rasa takut mengulang kembali atau rasa jerak Upayanya adalah pendidikan agama sejak dini harus ditanamkan Pembinaan kehidupan rumah tangga yang harmonis dengan penuh perhatian dan kasih sayang Menjalin komunikasi yang konstruktif antara orang tua dan anak Orang tua memberi telatnya yang baik kepada anak-anak Anak-anak diberikan penuntuan sedikit mungkin Tentang narkoba, jenis, dan tanpa negatifnya Sia dari kelompok kami Apabila ada kesalahan, mohon minta maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tadi dari kelompok dua sudah berusaha untuk menyampaikan hasil diskusinya ya Ini dari pertanyaannya Jadi untuk berikutnya bisa dilanjut Untuk kelompok yang ketiga silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok tiga akan mempresentasikan dari kelompok kami Penyalahgunaan narkoba bagi pelajar Atau kebijakan yang diyakini akan dapat mengatasi masalah Upaya pencegahan Upaya pencegahan dilakukan untuk mencegah penyelenggunaan narkoba Upaya ini dilakukan agar penyelenggaraan penyalahgunaan narkoba tidak semakin bertambah Upaya pendidikan Upaya pendidikan Upaya penindakan dilakukan dengan menangkap bandar narkoba Dan menghabilitasi penggunaan narkoba Supaya tidak mengkonsumsi narkoba Dua Keuntungan Dan kekurang Kerugian dari kebijakan tersebut Mengetahui faktor atau sebab Dan akibat penggunaan penyalahgunaan narkotika dan resikosteritika Mengetahui cara pengobatan dan pencegahannya Upaya pendidikan Melaporkan bila melihat adanya peradaran narkoba di sekitar rumah Segera melaporkan kepada pihak yang berwajib Menyampaikan informasi dan edukasi Khususnya penggunaan pecandu Lainnya rehabilitasi Dan sebagai sumber pengetahuan bagi masyarakat Melaksanakan kegiatan Sialisasi teknik Pendeteksian Pemantauan dan penguasaan lapangan dalam operasi pemberantasan narkoba Diga Tingkat atau lembaga pemerintah Mana yang harus bertanggung jawab Menjalankan kebijakan yang haruskan PNN adalah lembaga pemerintah non-kepemerintah LPNK Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan peradaran gelap Fisiko-sterifika Precrosor dan bahan adiktif lainnya Kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol PNN dibimbing oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui koordinasi kepala kepolisian negara Republik Indonesia Sekian dan terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Kegiatan sosialisasi di sekolah Ikut kegiatan ekstrapulikuler Patuh pada peraturan sekolah Ciptakan suasana yang hangat dan bersahabat Meningkatkan kegiatan hibingan konseling pada siswa Menerapkan kehidupan beragama Menyediakan pilihan kegiatan yang bermakna bagi siswa Membersihkan pendidikan kepada siswa tentang Bahaya dan akibat penyalahgunaan narkoba Sekian dari kelompok kami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Nah tadi sudah disampaikan sangat lengkap dari kelompok 4 Bagaimana untuk kebijakan publik yang ditawarkan untuk mengatasinya juga Baik, dimulai dari kelompok 1 Apakah ada pertanyaan? Kelompok 1 Oh ya Ya Bu Bagaimana sistem Untuk kelompok berapa mas jika? Kelompok 1 Untuk kelompok 1 silahkan kelompok 1 tulis Bagaimana sistem peredaran narkoba di kalah pelajar? Seperti apa mohon dijelaskan Pertanyaan bagus dari kelompok 2 untuk kelompok 1 ya Ada lagi pertanyaannya? Saya Bu Ya silahkan Mas Aji Pertanyaan untuk kelompok 2 Coba uraikan upaya yang sudah ada pernah kelompok 2 dalam pencegahan Yang pernah dilakukan ya? Untuk yang terakhir sudah disiapkan ya pertanyaannya silahkan Saya Bu Pertanyaan untuk kelompok 4 Berkaitan dengan membentuk keluarga yang harmonis sejauh mana dan seperti apakah dampak keluarga yang broken home? Tadi sudah diimpun pertanyaannya dari kelompok Ada pertanyaan yang masuk ke kelompok 1, 2, 3, dan 4 Coba untuk disampaikan jawabannya dan mungkin kalau ada yang mau menambah silahkan Jawaban dari saya selaku perwakilan dari kelompok 1 Pergaulan pelajar zaman sekarang banyak sekali menganut pergaulan bebas Banyak sekali sekarang pelajar yang merokok Narkoba bisa saja terdapat pada rokok yang mereka para pelajar gunakan Dan tanpa sepengetahuannya mereka nyaman dengan apa yang mereka lakukan Hingga sampai kecanduan dan akhirnya dapat merusak masa depannya Itu jawaban dari kelompok saya Oke, jadi dari rokok bisa menimbulkan juga terkait dengan penyalahgunaan Untuk kelompok 2 silahkan bisa disampaikan Perwakilan dari kelompok 2 akan menjawab Dengan menjauhi pergaulan bebas Dua, mengisi waktu luang dengan hal-hal yang positif Tiga, menghindari teman yang mengajak kita untuk mencoba narkoba Kalau teman memaksa, kita tinggalkan saja Dan empat, lebih menegakkan diri kepada tuan dan meningkatkan iman Oke, bagus sekali Kemudian sudah jelas untuk diterima atau ada sanggara? Sudah jelas Satu, perlu waspada pada diri kita dan tidak terpengaruh Dua, mengajak dan menasehatinya agar tidak terjerumus pada penyalahgunaan narkoba dan kembali pada jalan yang benar Tiga, apabila tidak bisa dinasehati, maka sampaikanlah kepada orang tuanya Empat, bila tidak kapok, laporkanlah ke pihak berwajib, bapak polisi Terima kasih Kelompok satu ya, pertanyaan luar biasa dari kelompok satu Kalau ada temannya, kira-kira apa yang perlu dilakukan? Kelompok yang keempat, terakhir Jawaban saya, selaku perwakilan dari kelompok saya Apabila terjadi keluarga yang broken home, maka akan punya pengaruh terhadap psikologi dari si anak Apabila si anak melakukan pergaulan dan berada di lingkungan yang rentan dengan penyalahgunaan narkoba Maka anak tersebut terpengaruh Untuk itulah keluarga yang rukun dan harmonis Terima kasih Oke, kasih Dijawab oleh kelompok empat Ada pengaruhnya ya Itu ya, yang bisa disampaikan atau ada pertanyaan atau sudah paham? Sudah paham Bagus, kalau sudah paham Kita coba mereview Tapi, kita beri aplos untuk yang sudah tampil semuanya secara keseluruhan luar biasa Silahkan kembali ke temannya Baik, sebelum menuju pada kesimpulan kita pada pertemuan hari ini Untuk diskusi kelompok kita seperti apa Coba kita cermati untuk video di depan Ini berkaitan dengan bahaya penyalahgunaan narkoba Nah, jangan biarkan narkoba menghancurkan masa depan Nah, ini jadikan insan yang berguna Tidak hanya bagi kalangan pelajar ya Tapi kita perlu Nah, ini mencegah lebih baik daripada Pencegahan dini ya Jadi, penyalahgunaan narkoba perlu dilakukan dengan pencegahan dini Tadi sudah sangat bagus sekali disampaikan oleh Kelompok 4 kalau tidak salah berkaitan dengan peran keluarga ya Nah, ini di sekolah ini tentunya juga punya peran yang sangat penting Dari mulai di tingkat sekolah dasar ya Ini sekolah dasar Ini juga punya peranan yang sangat penting Ketika setelah di SD Anda ingat betul masuk kepada tingkat berikutnya Yaitu di SMP Nah, ini di tingkat SMP ini tentunya Terjadi perubahan, perkembangan Nah, psikologis ya Dalam pendidikan ini juga perlu diarahkan untuk Bagaimana upaya pencegahan Tadi juga sudah dijelaskan oleh Kelompok 1, kelompok 3 itu berkaitan dengan peran sekolah ya Peran sekolah berkaitan dengan pencegahan Nah, coba kita simpulkan dari pembelajaran kita hari ini Mungkin ada yang bisa menyimpulkan dari pembelajaran kita? Saya ibu Oke, besok, silahkan Berkaitan dengan penyalahan narkoba Kita perlu mewaspadai Apalagi setelah aku pelajar sebagai generasi penerus Harus mewaspadai penyalahan narkoba Ya Tadi betul sekali ya Apa yang sudah disampaikan oleh Restu ya Yaitu berarti yang pertama Tadi penyalahgunaan narkoba itu menjadi salah satu pelanggaran hukum Ingat bahwasannya Top materi pembelajaran kita adalah tentang pelanggaran Maka penyalahgunaan itu termasuk dalam kategori pelanggaran Dalam hal ini maka Tadi yang disampaikan oleh Restu Bahwasannya perlu mewaspadai dan Mencegah penyalahgunaan narkoba Jangan sampai kalian sebagai yang terakhir ini menjadi generasi yang Nasionalis cinta tanah air ya Maka salah satu bentuk cinta tanah air adalah Mengurangi bahaya apa yang bisa masuk ke dalam negara kita Nah itu yang mungkin bisa disimpulkan ya Sudah paham semua? Ada pertanyaan? Tidak Tidak Oh ya sudah jelas semuanya Luar biasa sekali pada kesempatan hari ini Mungkin untuk menyemangati Nah ini bisa ya Ya Apa tulisannya? Narkoba aku melihat hati Yes Coba diulangi lagi Narkoba aku melihat hati Yes Yes Narkoba Duh Prestasi Yes Narkoba Duh Prestasi Yes Oke luar biasa Untuk pembelajaran kita pada kesempatan hari ini Seperti yang sudah kita lalui Dan kemudian untuk pembelajaran minggu depan Kita sudah masuk ke bab yang ketiga Yaitu berkaitan dengan sikap selektif terhadap pengaruh dan dampak Perkembangan teknologi Yang itu nanti anda bisa baca dalam buku di halaman 70 Silahkan dibuka Di buku paketnya di rumah Dipelajari Nanti kita bisa tanya jawab di minggu ke depan Ya minggu depan ya Demikian mungkin saya cukupkan Alhamdulillah pada kesempatan hari ini Allah masih memberikan nikmat yang luar biasa Sehingga kita diberikan kesehatan Dan bisa belajar mendapatkan ilmu Terima kasih dari Ibu Intri Cukupkan sekian Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah camin Alhamdulillah Kesehatan kepada Allah SWT Kita masih diberikan semakan untuk bisa melaksanakan tugas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.